Inilah sajian 5 info mengenai Bible, Ministry, Learning, Partners, dan teknologi yang dapat menolong gereja dan Anda dalam pelayanan. Bible Info, Interlinearisasi Alkitab. Interlinear atau disingkat ITL adalah kata-kata yang ditulis atau dinyetak di antara baris-baris teks. Lalu, apa maksudnya interlinearisasi Alkitab? Alkitab yang dibuat dengan menggantungkan kata Ibrani-Ibrani dalam satu baris, dan di bawah kata Ibrani-Ibrani tersebut terdapat pada negatanya dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Sabda telah melakukan proyek interlinearisasi alkitab inisial digital sejak tahun 2003 untuk menjadi alat suri alkitab yang sangat bermanfaat, khusus untuk itu dikata dalam bahasa asli alkitab. Ada tiga pilih TRL tersedia di situs alkitab dan sabel.org, yaitu Klasik Interlinear, Rifat Interlinear, dan Bilinear. Ini merupakan kemajuan yang sangat signifikan dalam dunia buddhika, baik di Indonesia maupun di dunia. Interlinearisasi alkitab akan terus dikembangkan Sabda sejalan dengan kemajuan teknologi. Kutulah proyek ini dalam doa harga alkitab dapat dipahami semakin lebih tepat. Ministry Info Situs yesus.sabda.org Yersa menghadirkan situs yesus.sabda.org sebagai pusat bahan-bahan multimedia yang alkitab biar tentang Yesus dan kehidupannya. Situs ini hadir untuk menolong gereja, terutama generasi digital, untuk mengenal Yesus melalui berbagai bahan multimedia yang menarik dan engaging. Bahan-bahan multimedia dalam situs ini bersumber dari Sabda dan para mitranya seperti Kingston Indonesia, Lumo, Film Yesus, Tetelestai, Raja Kemuliaan, Alkitab Suara, dan masih banyak yang lainnya. Semua bahan ini sangat cocok dipakai untuk mendukung studi alkitab terkait dengan pribadi Yesus dan kehidupannya. Situs ini akan menuntun kita menikmati perjalanan hidup Yesus selama ia berada di dunia. Mulai dari kelahiran, pembaptisan, pencobaan, pelayanan, perempamaan, sampai masa sengsara, kematian, dan kebangkitan Yesus. Ayo segera kunjungi situs yesus.sabda.org dan ajalah rekan-rekan yang lain untuk menikmatinya juga. Selain info, pelayanan pemuda secara digital, menjangkau generasi muda bagi Tuhan tentu menjadi kerinduan setiap gereja. Bagaimana tidak, mereka lah yang kelak akan menjadi generasi penerus dan masa depan gereja. Namun pada era digital ini, menjangkau generasi muda harus dilakukan dengan cara yang relevan dengan keseharian mereka. Dalam seminar Go-Grow Youth Ministry Digitally, narasumber menyampaikan beberapa fakta tanam dekatkan generasi muda dengan media sosial. Nah, di sini kita diajak mempelajari prinsip-prinsip pelayanan pemuda secara digital yang Alkitabia. Salah satu fokusnya adalah bagaimana mengajak generasi muda berinteraksi dengan Alkitab supaya mereka mengenal kebenaran Injil secara menyeluruh. Melalui kuasa firmanlah hidup mereka akan diubahkan. Kami undang para pelayan pemuda untuk melihat sekaman seminar ini di situs live.sabda.org untuk belajar cara-cara digital menjangkau generasi muda. Selamat belajar! Partners Info Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia Dewan Gereja-Gereja di Indonesia atau DGI didirikan pada tahun 1950 dengan semangat untuk menyatukan gereja-gereja dalam gerakan Oikumene di Indonesia. Pada 1984, DGI resmi berganti nama menjadi Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI hingga saat ini, dengan visi mewujudkan gereja-gereja di Indonesia yang Oikumenis dan transformatif. Dalam pelayanannya kepada gereja-gereja anggota, PGI mengadakan berbagai kegiatan diantaranya pengembangan dialog teologis, pengembangan potensi gereja, penata layanan masyarakat kelompok rentan, dan pengembangan pelayanan kelembagaan dan kinerja struktural PGI. Selain dengan gereja-gereja, PGI juga terpanggil untuk bermitra dengan lembaga Oikumene dan lembaga antaragama, baik nasional maupun internasional, untuk menciptakan kerukunan umat beragama dan kesejahteraan di Indonesia dan dunia. Silakan berkunjung ke situs pgi.org.id untuk informasi lebih lengkap. Teknologi Info Bing bertenang ke AI untuk Skype Untuk lebih membantu pengguna saat berkolaborasi dengan teman-teman dan keluarga, Microsoft menunjukkan Bing bertenang ke AI untuk Skype. Cukup tambahkan Bing di dalam group chat, maka Anda dapat memintanya untuk menjawab pertanyaan apa saja dengan beragama wasan dari semua anggota. Anda pun dapat pengatur supaya jawaban bisa ditampilkan dalam bentuk poin-poin, teks, atau respons singkat. Bing juga fasil dalam lebih dari 100 bahasa dan mampu mengecewakan antar bahasa. Ini menawarkan nilai lebih untuk berkomunikasi via Skype. Sebagai contoh, Anda dan grup Anda mengerjakan reter gereja atau acara tertentu. Maka Anda bisa meminta Bing memberikan usulan tempat tujuan, perakhiran cuaca, dan berbagi informasi lain sebagai pertimbangan sebelum mengambil keuntungan bersama. Asyikan, lari bereksplorasi dan memanfaatkan alat ini untuk mendukung pelayanan Anda. Inilah Sabda Pipe 5 dalam 5, 5 info dalam 5 menit untuk Anda, gereja, dan pelayanan.